Dewan Keamanan PBB menolak resolusi damai Palestina yang diajukan Rusia. Resolusi berisi kutu kekerasan dan terorisme terhadap warga sipil. Penolakan terhadap resolusi Rusia diambil dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Senin malam waktu setempat, padahal draft resolusi Rusia meliputi seruan gencatan senjata demi kemanusiaan. Namun resolusi tersebut tidak menyebutkan Hamas yang melakukan serangan kejutan yang menewaskan 1.300 warga Israel. Dalam voting 5 negara menyetujui termasuk Rusia tentunya, 4 negara menolak termasuk Amerika Serikat, sedangkan 6 lainnya abstain. Hasil tersebut tak memenuhi syarat minimum 9 suara dari 15 anggota. Draft berikutnya disodorkan Brazil yang berisi antara lain jeda perang untuk memberi kesempatan bantuan kemanusiaan untuk para korban, serta tegas menolak dan mengutuk serangan teroris keji yang dilakukan Hamas. Voting akan digelar pada hari ini. Terima kasih, Mr. President. Just over a week. We have called on countries in the region to allow and facilitate full, safe, and unhindered. Pendudukan Israel di tanah Palestina menjadi akar permasalahan konflik Israel-Palestina. Dunia berupaya menjembatani upaya damai kedua negara, namun terbentur pada perang yang kerap meletus, seperti penyerangan Israel ke Gaza dan pengakuan sepihak Yerusalem ibu kota Israel. Berikut Jalan Panjang Damai Palestina-Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!